Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Fiza Selama ini yang kita pahami Rasulullah SAW sangat menyayangi hewan Dan menganjurkan kita untuk berbuat baik pada hewan Bahkan Rasulullah SAW memiliki kucing kesayangan yang diberi nama Muzah yang beliau pelihara Namun beberapa hadis berkata lain mengenai hewan cicak Yakni disunahkan untuk membunuh cicak Hadis riwayat muslim menjelaskan keutamaan membunuh cicak Yang artinya Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul Maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan Barang siapa memukulnya lagi Maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama Barang siapa memukulnya lagi Maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua Hadis riwayat muslim Jika dibayangkan tentunya perbuatan semacam itu sungguh mengerikan Mengapa cicak harus dibunuh Padahal seringkali juga menguntungkan Mengenai penjelasan hadis di atas Mari kita pahami penjelasan ilmu hadis Pertama Mengenai redaksi hadis yang digunakan dalam memahami hadis Pertama Mengenai redaksi hadis yang digunakan dalam memahami hadis Kita harus memastikan redaksi kata yang dipakai dalam hadis tersebut Digunakan untuk menyebutkan hal apa pada waktu dahulu Bukan malah mengartikan dengan arti yang digunakan oleh manusia zaman sekarang Hal ini disebut oleh Al-Qaradawi dalam Kaifanata'amal Ma'asunnahnya sebagai At-Faqid Min Madlulati Al-Fadil Hadis Maka kita harus memastikan Kata Awzak dalam hadis tersebut apakah untuk menunjukkan kata cicak Seperti cicak-cicak di rumah kita atau tidak Imam An-Nawawi dalam syarah muslimnya menjelaskan Bahawa Al-Zak yang dimaksud adalah hadis tersebut Adalah yang sejenis Samul Abras Yakni cicak yang dapat mendatangkan penyakit Atau ditegaskan lagi oleh An-Nawawi sebagai Al-Hasharatul Muzi Hewan yang dapat menyakiti Ada satu hadis lagi yang menjelaskan tentang sunahnya membunuh cicak Yang artinya para ahli bahasa mengatakan Bahawa cicak dan tokek belang adalah satu jenis Sedangkan tokek belang merupakan jenis cicak yang besar Para ahli bahasa sepakat bahawa cicak merupakan binatang yang menyakiti Bentuk jamatnya adalah Awzak dan Wasgan Nabi Muhammad SAW memerintahkan dan menganjurkan untuk membunuhnya Karena ia merupakan salah satu hewan Hewan yang bisa membuat sakit Dari Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Minha Syarhu Sahih Muslim Dari penjelasan An-Nawawi ini Tergambar jelas bahawa kata Awzak dalam hadis tersebut Sama sekali tidak untuk cicak-cicak yang hidup damai di rumah-rumah kita Kedua, mengapa diberikan kebaikan bagi membunuhnya dengan pukulan-pukulan tertentu Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa anjuran membunuh jenis cicak dalam hadis itu Karena ia dapat menular penyakit Menurut An-Nawawi Anjuran untuk membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu Karena semakin cepat dimunuh Maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakit Ada pun sebab banyaknya pahala yang akan didapatkan saat membunuh dengan sekali pukulan Dan seterusnya adalah anjuran untuk membunuh secepatnya Dan memusatkan perhatian serta menjaga pembunuhnya Karena jika membunuhnya dengan beberapa kali pukulan Ditakutkan lolos Tentunya, jika cicak itu lolos Bisa menyakiti orang yang akan membunuhnya Dalam riwayat lain juga disebutkan Bahawa cicak dibunuh karena meniupi api agar membakar Nabi Ibrahim AS Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Yang artinya Rasulullah SAW Memerintahkan untuk membunuh cicak Beliau bersabda Dahulu cicak ikut membantu meniup api Nabi Ibrahim AS Hadis riwayat Bukhari Namun Hadis ini juga tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh cicak Karena Ilat sebenarnya dari hadis tersebut adalah Membahayakan Nabi Ibrahim Sama seperti cicak pada masa Rasulullah Saat itu Yang dianggap menimbulkan penyakit kusta Sebagai mana disebutkan Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari Artinya Cicak tersebut terdapat zat yang dapat menimbulkan penyakit kusta Sehingga Membunuh cicak pada saat itu dianjurkan Karena cicak pada saat itu termasuk hewan yang membahayakan bagi manusia Terkait hal-hal lain seperti membalas dendam atas Nabi Ibrahim AS Apakah cicak-cicak yang disebutkan dalam hadis disamakan dan diartikan dengan cicak-cicak di rumah kita Apakah cicak di rumah kita bisa menimbulkan penyakit? Wallahualam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!